Dan ya ini area makannya, jadi ini ada kayak islandnya ya Bisa makan disini, duduk, makan disini Dan dapurnya disini Halo semuanya, kali ini ada rumah ini ya Satu unit, satu aja sisa satu ini aja Ini harga 1M lebih dikit Dan ini areanya ini bagus banget temen-temen Aksesnya enak banget Di perumahan yang sangat dekat dengan UPN Cuman sedikit aja ya Paling gak sampai 5 menit sampai di UPN Dan ini rumahnya, cakep banget Kalau ini rumah-rumah developer yang lain Ini yang lain ini Ukurannya paling sekitar 50-60an gitu ya Kalau yang ini 75 5x15 sudah dapet kanopi, tonton bisa lihat ya Untuk row jalan ini 3 mobil Jadi aksesnya enak Dan disana ada masjid Paling jalan sedikit, mungkin kalau jalan kaki ya Satu menit, dua menitan lah ya Deket banget Dan ya Ini rumahnya Ukuran rumah ini 5x15 Luas bangunan 96 meter persegi guys Ya, carport seperti ini sudah lebih tinggi dari jalan Terus dia itu rada miring ya Jadi kalau ada air masuk itu langsung keluar ke jalan Aman Dan di bawah ini ada tandon air Cuman nanti tutupnya bakal diganti Info owner Terus disitu ada meteran Disini ada lubang sepi tank Jadi di depan ya guys ya Nggak di depan pintu juga Dan disini ada untuk pompa air Sudah ada tempatnya gitu ya Tinggal kasih tutup Kalau mau aman gitu ya Soalnya pompa air gampang dicolong Ya, dan ini Ketika masuk ya Pintunya seperti ini Pintu kayu Nah, kalau mau asik ini diganti Smart door lock guys Cuman ya rumahnya seperti ini Sudah semi furnished Ada dapurnya nanti kita bahas Yang pasti ada area ruang ramunya Kalau mau dipisah Ini area ruang keluarganya Disini sudah ada untuk listrik Sama untuk antena TV Jadi nanti nontonnya seperti ini ya Nonton TV Terus disini sofanya Nah, terus disini ada kursinya Buat makan Asik nih guys Ya Jadi ada kursi buat makan Soalnya ada Table-nya untuk makan Seperti bar gitu ya Ini kamar pertama Di lantai 1 Ukurannya sih oke sih teman-teman Dia ya 3x3 ya Atau 3 kurang dikit Mungkin 2,8x2,8 Atau semacamnya Disini ada 1 kamar mandi Cuman belum terpasang Untuk sanitary-nya Ini pintunya Pakai aluminium Kalau ini plastik ya Ya, semacam PVC Kalau ininya Tapi untuk kusen-kusennya Aluminium semua Jadi penataannya enak ya Betul-betul Otel sih suka sih Dan ya Ini area makannya Jadi ini ada kayak islandnya ya Bisa makan disini Duduk Makan disini Dan dapurnya disini Masih on progress Makanya masih kayak gini ya Jadi untuk Nyambungin listriknya Dan sebagainya Nah ini ada Lemarin-lemarinya Sudah lumayan full kabinet Jadi Sudah ada untuk Penyimpanannya Untuk sendok garpunya Gitu ya Cakep-cakep Pokoknya cakep dah Terus ini ada untuk Sambungannya Dan kompornya Disini Ini sudah ada Tempatnya untuk Exos fan-nya juga Soalnya kan memang Dia konsepnya itu Rumah yang Minimalis ya Kalau pakai Cerobong-cerobong Untuk pembuangan asapnya Ya kurang bagus Ini pakai Exos fan aja Jadi langsung Kesedot Gitu ya Dan ya seperti ini Di samping sini Kalau ini Nanti bisa buat Kulkas ya Jadi kulkas Bisa taruh sini Dan disini Ada tempatnya Buat cuci jemur Pokoknya sudah terpisah Ini terbuka Cuman kalau mau ditutup Biar lebih Diskret gitu Boleh Bisa Gak banyak juga Nambahnya Untuk listrik Ada disini Dan itu untuk Air ya Nah ini langsung Pembuangannya juga Jadi sudah lumayan ready lah Rumahnya Atau yang bilang Ya kusen-kusennya Aluminium Bahannya oke Ya Jadi kurang lebih Seperti itu Dan kita naik Atas yuk Biar enggak Terlalu panjang Videonya Pokoknya rumahnya Cakep deh Penataannya enak Ada semi furnishnya Jadi Bagus banget Hadap rumahnya Juga timur Jadi Mestinya Dapat matahari pagi Tapi tidak Dapat matahari Siang Jadi enggak panas Nah ini ada Bak kontrol Di atas sini Nah ini Kelihatan ya Galvalum semua Jadi enggak ada Kayu-kayunya Strukturnya aman Dan ini kita Lihat ke kamar kedua Ini kamar utama semua Kalau di lantai atas Ada tiga kamar ya Rumah ini total Ini kamar kedua Ukurannya besar 4x3,5 mungkin ya Gede pokoknya Ada kamar mandingnya belakang Pakai pintu geser Senetri belum terpasang juga Tapi keramik Sampai atas Ini ada Untuk Quadriternya Ya Seperti yang teman-teman lihat Kusennya aluminium Cakep Cakep Dan kita lihat Ke kamar terakhir Sebelumnya mungkin Kita lihat ini ya Jadi disini ada tempatnya Untuk Ya Mau dibuat apa Bisa lah nanti Cuma memang bukan Yang terlalu besar Buat Sofa-sofa Tempat duduk-duduk Juga bisa Ini kamar terakhir Kamar ketiga Yang terluas Di rumah ini Menghadap ke jalan Gak panas sih guys Cuman Memang kalau pas pagi-pagi Gini rada silau Ya pastinya harus pasang Gordon Ya Gordon Atau blind Jadi biar gak Nyentrong banget di mata Soalnya Dia pakai ini Warnanya kan putih Jadi lumayan Memantulkan Cahaya Gitu ya Kalau lihat Mata rada Silau sedikit Gitu ya Dan disini Ada kamar mandinya Senetri belum terpasang juga Tapi ya Ukurannya sih nyaman Kamar mandinya Nyaman-nyaman Hadapnya timur Ukurannya juga bagus 5x15 ya Ini layoutnya sih Bagus sih Ya jadi kurang lebih Seperti itu Rumah Ini sangat dekat Dengan UPN Jadi sangat oke lah ya Menurut Otnyel Dan harganya masih 1M Lebih dikit aja Jadi buat yang cari-cari Bisa Otnya Rekomendasiin rumah ini Dan yang Kepingin survei Segera tentak Otnyel Jangan lupa Tegli subscribe Lancengnya Untuk notifikasi berikutnya Jangan lupa juga Follow instagram Dan tentak otnyel At rumah Disuruh Semua orang Bisa punya rumah Sekian Otnyel Ciao Sub indo by broth3rmax